Halo guys, welcome back to my channel Kali ini kita akan bermain lagi Final Fantasy X Untuk part ini, gue bakal ngelawan Omega Weapon Sama Ultima Weapon Pertama kita bakal ngelawan Ultima Weapon dulu Oke, kita bakal kesana pake No Air Counter Enemy Soalnya gue gak mau ngelawan musuh dulu disini Biar kesananya lebih cepet Nah, untuk ngelawan Ultima Weapon Nanti gue bakal nge-brap aja ya Sekitar 2 juta Dan kalian bakal dapet Pendulum sebanyak 99 kali gitu ya Gunanya Pendulum itu Kalian bakal bisa nge-craft steel Jadi steelnya itu bisa nyuri itemnya musuh Tapi yang bagus-bagus gitu ya Nanti gue bakal nge-craft buat si Riku gitu ya Nah, selain itu Pendulum itu bisa didapetin dari Tom Berry Cuma Tom Berry itu Kalian harus bayar dia 270 ribu gil Dan kalian cuma dapet 4 gitu ya Mending kalian bayarnya ke Ultima Weapon gitu Lumayan sih Itemnya itu lebih banyak Ultima Weapon ketimbang si Tom Berry gitu ya Nah, kalau kalian main di Remaster Kalian harus bayar Ultima Weapon sebanyak 2 juta Tapi kalau kalian main yang bukan Remaster Kalian wajib bayar Ultima Weapon itu sebanyak 1.400.000 gitu Jadi Gue udah info sih ya Gue ganti senjata dulu ke collect ball Oke, kita bakal ngelawan Ultima Weapon disini Nah, gue kasih hashtag aja biar cepet Partinya Oh ya Kalau Omega Weapon sama Ultima Weapon Kalian bisa Mempelajari apa Si Nova Overdrive-nya si Kimari Cuma Kalau Kalau Ultima Weapon Itu dia harus keluarin Nova dulu Baru kalian bisa nyolong Kalau senangkan Kalau kalian lewat Omega Weapon Kalian bisa langsung Nyolong Overdrive-nya gitu Yaitu Nova gitu ya Coba-coba ya Coba gue Ngelancet Dapet gak Oke, gak dapet ya Nah, kita Riku Oke, kita steal Oke, kita dapet Steal Door to Tomorrow Itu gunanya tuh Jadiin Overdrive kalian tuh Jadiin AP gitu ya Nanti itu cocok buat farming sih Nanti gue jelasin deh Untuk cara farmingnya gimana Itu nanti aja Kita fokus dulu ke sini Oke, gue mau semuanya dapet giliran ya Oke, semuanya udah dapet giliran Harusnya Kita kasih dia duit aja Ngebrep sekitar 2 juta Nih, duit nih Buat jajan nih Eh, miss Kalau misalkan kalian miss Kalian nanti cukup kasih dia Satu guild, satu guild Sampai dia kabur gitu ya Oke, masih miss Oke, pokoknya bayar 2 juta Kalau misalkan miss Kalian cukup kasih dia Satu guild, satu guild aja Oke, sebenernya dapet giliran Tuh, kalian bakal dapet pengen dulu Oke, dapet Lionheart ya Wipernya si Lionheart itu Wipernya siapa ya guys Gue lupa loh Wipernya si Itu apa Yang di vasi si 13 tuh Itu bukan Omega Cuma shadow Bersih dari Omega Apa, jadi Yang main man masih ada Itu tidus gerakannya Pengil banget Come out Omega Oke, kita bakal otaya ke kiri dulu ya Karena gue bakal Ambil chest dulu Nah, kita bakal ngelawan Avenger Z Kita armor break aja Biar lebih masuk Demagnya Oke, kena counter kan Oke, kita bisa Ketemu Raiden Raiden lu Biasanya Bisa kalian lawan Di Di tempatnya Oke, overkill Gue mau nge-steal dulu deh Yang chestnya Lumayan kayaknya Oke, dapet friend spare Oke, dapet friend spare Oke, tomberry Oke, tomberry tuh Paling nyebelin tuh Dia tuh bisa Nguarin karma ya Otomatis Partikelnya tuh Bakal auto-death gitu Hmm, overkill Dead proof gak guna Gue butuhnya Confuse proof Oke, defender jet lagi dong Farewell Oke, level Level case sparenya lumayan banyak ya Kalo lawan defender Defender Ntar, gue mau itu dulu deh Apalagi ngisi darah Takutnya ketemu Malboro nanti Oke, ada mantos Gue banyak Kayaknya nge-conter Yang dari Scene semua ya Tempatnya scene semua ya Oke, kalo ada mantos Kalian tutup Armor Brick lagi Farewell Biar damage nya masuk Oke, tomberry lagi Nah, dia bakal ngeluarin karma Harusnya sih mati ya Tapi, kebetulan Gue gak mati ya Mungkin karena Darah gue banyak kali ya Defender gue kuat Biasanya kalo kena karma Itu langsung mati Ntar, ntar Gue naik Gue nisi darah dulu Tidak cukup oke lanjut lagi oke defender zat lagi ga bosen bosen dah oke ganti tidus oke ini gua kemana ya oh ke kanan gua sampe lupa jalan loh oke ini harusnya yang terakhir nih musuh terakhir kita misalnya bentar lagi kita bakal bertemu dengan omega weapon oke seperti biasa ya kalau ini tembok itu kalian kasih armor break nah hati-hati juga dia punya jurus yang buat parti kalian tuh jadi batu gitu kan tiap kali kalian nyerang dia dia bakal ngasih kalian tuh blind apa blind terus terus ga bisa ngejurus nah ow Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.